Intro Makanya kaji itu pengirahan yang mengeliling kaji apa? Famanfaradhafihinalhajjahfalarofatha'walafusuqo'alajidha'lafilhad Kaji yang ibadah yang didesain pengirahan itu kok aneh? Ibadah itu ada khusyuk, yang kaji itu harus dikumpul. Satu soleh-soleh orang harus dikumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib balik gila lagi dan perem. Akhirnya tawaf itu kumpul lana ngweda. Orang ada ibadah yang gila-gila kumpul kayak Sholat kan kadang jadi kayak satir. Sholat kan partai-partainan. Model sitoknya ngweda ke gurih yang lana ngarep. Model samping. Khadisnya juga takok. Khadisnya kebutuhan. Mana-aneh. Sholatnya sampai takok. Mana ada khadisnya perempuan di samping. Zaman Nabi itu di belakang. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan. Kan Nabi hanya melakukan. Tidak mengatakan harus. Baru saya bantai-bantai. Badan kambang ngurir. Baru. Allah ini sering takok. Nak cari jalan seperti itu. Aku rapengirahan. Aku ngukumi rana guna. Nggak jangan-jangan aku fanatik. Jumlah pengirahan rapopo. Nggak. Nggak. Kok ribet. Tidak. Tapi khadis itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Shafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia ada anggap. Macem-macem. Jalan-jalan cadaran. Tapi khadis justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Yang mau ketemu lagi malah aturannya nggak boleh. Nutup aja. Orang ikhram itu perempuan boleh nggak nutup aja. Nggak boleh. Kayak apa pengirahan ujinya ini? Ini karuan. Rai-rai Indonesia. Rai orang pesek. Nggak. Terus ketemu orang Uzbek. Wajib buka. Wajib. Lalu kalau di koncoknya ya. Guskulon gue meh kecelakaan. Tidak tahu apa. Dia aku berusaha ngamung hajar aswat. Pas HP ngambung. Pas. Capakistan wajib. Pas ngambung. Kiyahi. Kiyahi tenan itu. Corok kalau ngambung. Gak kena waktu. Udah. Udah mendingin. Pengirahan Udah Udah Uang. Udah 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 Udah. Udah 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 Udah. Udah 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 Udah. Udah 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 U artis indonesia ambil bakul kebab turki ayuh ayuh bakul kebab tapi seorang lanang ya bodoh orang turki kalau nanti dolan diang di toko turki itu penjagaannya lanang-lanang kuanteng ini indonesia sudah jadi artis terima pembantu mau niru bener jadi desainnya bener kakek nah tapi kayaknya gunung kidul kan rompong gunung kidul ini masalahnya kayak kaji kemudian terus udah nangis takutnya masaku di pengiran jadi pengiran ku unik bedoh orang ku unik orang kaji ku ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajib gak usahaneh terus pengiran ngunuk usahaneh maka ini sarati khaji ku nah kami di toko jangan melakukan kefasekan fil khaji saat di dalam haji yang mau dia orang tak waf kok jadi di sitok lalu aku lalu di konca orang ini kaya pas kaji kolo haji plus ini aku nangis taktaku aku orang tau sholat gurunya bokong yung wedok seorang perempuan itu kalau ini mau ngelak sholat itu ngelak kan anak wajib di situ gak mumroh mungkin rapati krodit lalu musim haji kan kadang sujid ya pas yang bokong yung wedok kadang ya pas ayo pas ayo rapati dengan lo lalu angis wajib biaya harus krodit kalau pas ayo kenapa kok itu terjadi kok gak terjadi gimana semuanya itu wajib towaf lanang wedok wajib towaf dan kakban yang teng tengah mau haba juga kadang sedurnya towaf sholat baru towaf sholat tetep akhirnya kan krodit bahwa polisi kurang abang menertipkan lanang wedok dipisah bisa tetep kalau menekan wongsi ahlawan ang wedok jadi suwitok saat rombongan itu 4.000-2.000 askar yang ke giles kalau di Indonesia ya ragu lem buju muk sitoknya dipisah di Indonesia kan dipisah dari polisi yang wedok kan kan tetep ragu lem buju muk sitoknya dipisah akhirnya ya polisinya karena kan ada tukaran dari askar dibanggil buju polisinya akhirnya paham maksudnya ini buju muk sitok bukan pisah akhirnya polisinya mandok-mandok iya iya dia cahaya lihat sitok kok pisah jadi seperti maklumnya jadi pangeran itu unik itu menunjukkan dari wali itu ragu di daerah seteril buktinya pas ibadah haji ujiannya ada yang wedok malaku aku menunjukkan ibadah kalau ada coba orang ibadah kalau ada coba ya haji orang coba ngambung kajar aswad aku ada ngelanang wedok di situ ngulabar tawaf jam setengah telu tawaf itu untuk orang diri untuk orang Medan untungnya tawaf kan rafatih ayuk kan jadi kan dikneku ngaduli bojone mus setengah telu tawaf itu tawaf rukun lanyongkone rombonganiku itu bojone kan wang lanangi kan macak ikhrom kan gak mati ketoro dikne menawa melok muter ucuk-ucuk melok rombonganku nganti aku bersaiku ucuk-ucuk wangis dikne bareng ngerti kak rombonganik wangis kaiso bahasa hidunisa waw matenu wangis berarti wakih kehilangan bojone katut ngarpih lalu ucuk-ucuk akhirnya tawaf itu mengatakan nyekel bojone bNO rai- lite terus ada problem picles hancar sus selepas whmen mas tawaf kak paket khusus bangun Yah pulsa lalu kita diwung NU kadang ya ribet, kayaknya saya ingin mengajari ajaran nak nyekel buju itu, badal, tapi nak pas tuwa bujum cekal lina hilang, akhirnya orang awami takok jari buatan nangsal bah badal, khusus khusus itu jadi kaya itu nakal aslin aku, tapi nakalnya wali separa pengiran wak, kayak Joniru ayo rata-rata orang Indonesia nak tuwaf itu nyekel buju juga, digandeng gak? batal lor, ayo batal lor batal lor ajaran mazhab syafi'i kan? batal wakilnya jadi intikal mazhab, intikal paketnya jadi tuwaf, kok nane Indonesia balik nih? srepot nane wong rosa geding kubu sebelah, kubu sebelah dari nyekel bujura batal kubu sebelah dari nyekel buju srepot 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 wawin sah unik-unik mwana wawin srepot srepot msrepot srepot jadi memang nyekel bojone wong sama nyekel bojone gak umumnya meng Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya yang kaji tau berduaan, yang enggak enggak kan kaji berduaan umumnya dikeli bujone padahal cara pakeh batal gak? batal tapi nyekel kan hilang, ya resiko kan utama, utama nyekel wong pakistan terus lali ngomong itu nyekel ayu kan segera nulung kan nyekel mulanya seripot-repot tapi gini ya, saya pastikan wadzab shafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijmah hanya ada ijmah itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jimah Ibn Abbas mengatakan alamastu menisak itu maknanya apa? jimah karena sekedar megang, tidak apa? batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqoh dalam Islam makanya rasa gedek teman-teman tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti shafi'i karena logikanya Imam Shafi'i lebih masuk akal karena kata Imam Shafi'i itu istri kamu itu tidak mahrum yang dikatakan mahrum itu orang yang haram kamu negah berarti ibu, putri, kan hanya tujuh itu berarti berarti tujuh orang-orang yang dikatakan mahrum itu berarti ibu, putri, saudara putri kamu bulik dari bapak bulik dari ibu punakan dari saudara lelaki punakan dari saudara istri perempuan karena aku ngomong gak jani cara Indonesia saya mau apa-apa orang-orang yang harap dari itu mereka bulik itu bahasa rapi kalau bapak ammah kalau ibu paham paham orang-orang yang harap ada banatul akhi anak idulur lanang ada banatul ukti anak idulur wihdo orang Indonesia kan paham berarti kan bulik orang-orang yang harap orang-orang yang harap orang-orang yang harap di Indonesia Indonesia fakirnya lebih gampang apa-apa papat mereka bulik paham itu untuk orang papat ya bulik yang menjatil ab yang menjatil om paham yang menjatil ah yang ukti tapi cara harap itu ammah khala ada paham yang dilur anak paham yang dilur itu maka ini dihitung lu banatul akhi itu orang-orang yang harap di neka nah orang yang harap di neka ini kalau kamu nyekelponaan bulik budi tidak batal nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu neka berarti statusnya ajinabiah orang lain mulanya oleh bokkeloni oleh bokjimak bujumu karena orang nah karena berstatus orang lain ini corak imam safi'i membatalkan wudhu paham ya dong dia tangga에 nel et Terima kasih.